Oke teman-teman selamat malam, temu lagi dengan saya Surya MS Trade & Investment Oke hari ini adalah tanggal 20 September ya teman-teman Hari ini ISG nya sebenarnya breakout ya Kita tengok dulu sekilas untuk ISG nya hari ini sebenarnya breakout Namun demikian closing nya tidak begitu bagus ya Kembali turun lagi Tidak meyakinkan untuk pergerakan ISG hari ini Nah kira-kira besok seperti apa dan saham-saham apa yang wajib kita pantau untuk besok teman-teman Oke baik teman-teman sebelum masuk ke materi Saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya Bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun Oke teman-teman ISG nya breakout ya Kita bisa melihat pergerakan dari ISG melanjutkan kenaikannya kemarin Dimana kemarin kan bisa melewati 6960 Kemudian hari ini sebenarnya bagus banget bisa di atas 7021 ya teman-teman 7021 Kemudian resistan berikutnya hampir disamperin di 7060an ya 7060 lah Sebenarnya sampai sesi 2 tadi untuk pergerakan dari ISG ini oke ya Namun demikian ternyata closing nya dia masih belum mampu di atas 7020 Jadi sementara resistan masih di 7020 Kemudian 7050an dan ada resistan 7060 Kita lihat dulu dalam closing ininya ya Dalam closing 5 menitan mungkin kita bisa melihat nah seperti ini Ini ISG nya ini tanggal 20 ya hari ini Ini tanggal kita cek dulu Ini ISG nya memang closing nya tadi turun teman-teman nih seperti ini Ya ISG masih mampu naik 0,45% Tapi tadi sebenarnya hampir 1% ya Nah kita lihat apa yang mendorong ISG untuk naik nih teman-teman Nah yang kemarin saya sampaikan bahwa untuk naik itu ISG perlu saham-saham yang bisa menggerakkan ISG ini dengan kuat Salah satunya adalah sektor perbankan big for banking ya Big for banking hari ini BCA, BRI, Bank Mandiri ya sebenarnya cukup stabil ya Saham-saham banking hari ini sebenarnya cukup stabil 2 hari ini Kita bisa lihat BBRI Nah ini kan sebenarnya tadi sempat naik ya Banking-banking ini BRI naik kembali lagi BMRI aja yang steady sampai akhir ya Ini pun juga mengalami bentuk candle yang akhirnya seperti ini Sebenarnya BMRI hampir sentuh di resist ya BBNI yang paling steady menurut saya ya BMRI ini kan hampir sentuh resist tapi closingnya nggak begitu bagus Nah ini BBNI yang oke Kemudian BBCA-nya masih oke juga ya BBCA kan turunnya agak dalam kemarin-kemarin Nah big for banking ini adalah mover utama atau penggerak utama dari index Dan kalau index itu di drive oleh saham-saham perbankan tadi Biasanya pergerakannya adalah solid gitu loh Nanti kita lihat untuk saham-saham perbankan itu asingnya bagaimana ya Terus hari ini saham yang biasanya menggerakkan ISK selama beberapa hari ini Nggak bergerak ya, MN Jadi kalau MN hari ini bergerak Ini tentu akan memberikan dorongan yang kuat untuk IASK Nah kita lihat dulu MN sendiri masih dalam fase retracement ya Fase-fase koreksi dengan support di 4960 teman-teman Kita lihat dulu komposisinya Terus kemudian ada Telkom Nah Telkom ini di catatan saya memang dia masih downtrend ya Cuman kalau teman-teman yang ikuti channel saya Sering saya sampaikan bahwa Telkom ini suatu saat mungkin akan dipakai untuk Mendorong ISK naik Ya Seperti itu Tapi saya tidak tertarik untuk positioning di Telkom ini ya teman-teman Karena ya itu sifatnya kadang Kenaikannya hanya sementara saja Dan ini pun closingnya juga dia Sudah mulai kempes lagi ya di Resistant 3850 Terus Telkom hari ini memang dipakai untuk naik ya Kemudian TPIA yang kemarin koreksi ya TPIA BRPT Ini semuanya masih oke walaupun tidak bergerak hari ini ya Unilever Nah ini sektor-sektor terkait consumer Sepertinya hari ini pada banyak bergerak ya Kemudian HMSP juga ada ROE ya Nah itu adalah komposisi saham-saham penggerak indeks Yang mana mampu menggerakkan indeks secara bersamaan Mampu menggerakkan indeks naik 0,45% Nah memang belum begitu meyakinkan ya Terus pergerakan saham juga sepertinya masih Masih wait and see begitu Nah teman-teman untuk Kondisi market ini saat ini Ada satu berita yang mungkin teman-teman harus Perhatikan adalah terkait Ini tanggal 20, 21 Besok pagi ya Tanggal 21 itu adalah tingkat keputusan suku bunga The Fed Ya Tingkat keputusan suku bunga The Fed Dimana kalau kita lihat Crude oil ini kan cenderung naik teman-teman Di 9 ribu sekian Sekaligus kita bahas Terkait komoditas ya Crude oilnya cenderung naik nih Beberapa hari ini yang mendrive saham-saham Terkait energi semuanya bagus Kemudian coalnya masih tetap sih 160an natural gas kita mungkin bisa skip aja Goldnya di kisaran 19,30 per 3 ounce masih sama Kita bahas dulu komoditas ya Palm oil mungkin bisa kita AB kan aja ya Nickel, timah Enggak kita skip aja Karena fokus kita hanya terkait Crude oil Gold Dan energi terbarukan Seperti itu Nah teman-teman dengan naiknya Minyak ini Ini bisa ngedrive Kenaikan inflasi ya teman-teman Nah kalau dilihat ini Harapan pelaku pasar kan sebenarnya Inflasi ini turun gitu Tapi kalau Dilihat Ya kalau dilihat Sepertinya kok dari konsensusnya ini Suku bunganya masih sama teman-teman Sebentar saya Singgirkan dulu Settingan saya dulu ini ya Nah kita lihat dulu Untuk tanggal 20-21 malam Nah ini Keputusan suku bunga Atau fat 5,5 Jadi perkiraannya Kalau disini sebelumnya 5,5 Kesepakatan 5,5 Perkiraan 5,5 Jadi tidak turun Oke kita lihat aja dulu Sepertinya Karena hari ini Marketnya memang agak Membingungkan ya Big 4 banking pada bergerak Ketika mau rilis Suku bunga US malam ini Apakah suku bunganya Akan tetap Kalau kita lihat Kesepakatan Perkiraan Dan sebelumnya adalah 5,5 Artinya tidak ada penurunan ya Oke kita lihat aja dulu Karena memang terasa sekali Marketnya Wait and see Oke Kita lihat dulu Untuk regional ya Regionalnya ini Sebenarnya masih Pada-pada koreksi ya Teman-teman Ini sekali lagi Loadingnya lambat lagi Jadi Saya pakai data yang ini saja deh Data regional Yang disini Oke Jadi Regionalnya ini memang Tadi malam Tidak Merah ya Maksud saya Merah tipis 0,3 Dojo Nasdaq 0,2 0,2 juga S&P 500 Nikke juga Asia hari ini pada merah Tapi masih di bawah 1% Gak sampai 1% ya Merahnya kemudian Untuk Eropa Sore ini Udah mulai hijau Nah teman-teman Disini Walaupun ESGnya Breakout Dengan pergerakan Yang tidak meyakinkan Karena Banyak saham-saham Yang sebenarnya Narek gitu loh Tapi closingnya Yang gak bagus Seperti Masih gak percaya diri Begitu Namun demikiannya Ada beberapa saham Yang saya Screen hari ini Bisa kita pantau Karena memang Secara teknikal Saham-saham itu Masih memiliki potensi Pergerakan ya Teman-teman Baik yang pertama Kita akan bahas dulu Terkait Saham yang hari ini Bergerak Yaitu Consumer ya Consumer Saya awali dengan Saham Indofood ya Teman-teman Nah Indofood Ini masih catatan lama ya Teman-teman Masih catatan lama saya Catatannya Dulu Berkata bahwa Indofood ini Break dari 38 Retracement Target ke 61 Ya memang Dia ketemu MA200 Sekaligus 50 Retracement Mantul dari area situ Sekaligus disini ada Demand sebelumnya Sehingga bisa menjadi support Sehingga diakini 50 Retracement ini cukup Puat Sehingga balik arah lagi Namun demikian Ketemu resistan 38 Retracement Jadi 6980 Gak mampu Akhirnya Karena gak mampu Disitu Targetnya tetap Kembali ke 61 Kecapek ya teman-teman Itu di Tanggal 19 Kemarin Targetnya itu Kecapek di Tanggal 18 19 Dan dari Sini Ini gambarannya Masih sama Ribbon dari 6600 Targetnya ke 6900an Kecapek juga Hampir kecapek juga Sejarah pergerakan Indofood juga Sebenarnya memenuhi Kebiasaan dari Fibonacci Break dari 38 Target 61 Dari 61 Kalau Ribbon Minimal ke 38 Retracement Terpenuhi kondisi itu Indofood sendiri Untuk saat ini Asingnya Tiga hari ini tebal ya Teman-teman Tiga hari ini tebal Dengan volume hari ini Di atas Rata-rata ya Untuk resistan Bisa diperhatikan Di 7 ribuan lah Untuk Indofood Berikutnya 7200 Baik kemudian Terkait Konsumer juga ya Tapi ini Agak dalam turunnya Jadi teman-teman Harus hati-hati Yaitu Unilever ya Unilever Weeklynya Terlihat Memang dia Sudah deket-deket Area support ya Subhan sekitar 3300 Ini Di 3400an lah Kemarin Dalam weekly Dia sudah Sedikit rebound Teman-teman Kita akan Tarik dulu Trend-based Fibo aja Oke Bisa masuk Jadi Kita Lihat Untuk resistan dia Ada di 3660 Kemudian 3800 Kemudian Targetnya 3900 Untuk Unilever Kita lihat dulu Untuk kondisi asing Volumenya sih Masih biasa Untuk saat ini ya Asingnya Tiga hari ini Masuk untuk Unilever Teman-teman Baik kemudian ICBB ya Ini juga Akhirnya Kempes Ini Pokoknya hari ini Sebenarnya Banyak sub yang bagus Closingnya Yang gak Percaya diri Ini Pada balik arah Ini Untuk ICBB ini Juga Sebenarnya Targetnya Ada di 10.300an Tapi ada 50 retracement Di Dekat dengan M200 Bisa jadi Support itu Hari kemarin Dia Ya 4 hari Bursa sebelumnya Ini dia kan Ribuan dari area 10.700an Terus Hari ini Sempat Break 10.920 Namun Masih Belum Berhasil Untuk ICBB ini Cara Volume Asingnya Masih keluar Terus ya Teman-teman Dengan volume Hari ini Untuk ICBB Biasa Baik Saham Berikutnya Adalah Terkait Perbankan Kita Bahas dulu Terkait Perbankan Karena Kaitannya Dengan Rilis Suku Bunga Amerika Nanti Malam Kita Bahas dulu Untuk Perbankan Breast BBRI Dulu BBRI Oke BBRI Teman-teman Hari ini Seperti yang Saya Sampaikan Tadi Breast Ini kan Cukup Lama Konsolidasi Di area Yang saya Kota Ini Itu Support Dari Trend Lain Sekaligus Dekat Dengan 23.6 Retracement Sebelumnya Juga Ada area Support Demand Di 53.60 Dan Hari ini Sebenarnya Dia mencoba Untuk Melewatin Resistant Candle 54.50 Namun Belum Berhasil Sehingga Ada Resistant Masih Di 54.23 Sampai 54.60 Resistant Candlenya Masih itu Terus Kemudian Untuk Berry Hari ini Asingnya Biasa Asingnya Hari ini Masuk Masuk saya Asingnya Masuk Setelah Beberapa Hari Yang Lalu Asingnya Banyak Keluar Dengan Volume Biasa Untuk BBR BMRI Teman-teman Hari ini Untuk Asingnya Banyak Masuk Memang Masih Mix Asingnya Tapi Hari ini Signifikan Dengan Volume Masih Biasa Untuk BMRI BMRI Juga Sama Closingnya Juga Meragukan Meragukan Kemarin Naik Hari ini Sebenarnya Sudah Deketin 6150an Lagi Tapi Masih Belum Percaya Kita Lihat Dulu Nanti Malam Rilis Bunga Amerika Bagaimana Apakah Itu Akan Memberi Dorongan Bagi Saham-saham Perbankan Lanjut Naik Karena Kalau Lanjut Naik ISK Berpeluang Untuk Bisa Break Resistant Diatasnya Sekitar 7500 150an Kita Lihat Dulu BBNI Ini Yang Kemarin Pergerakannya Bagus Hari ini Mau lanjut Lagi Dan Hampir 9700 Tidak Terasa BBNI Sudah Hampir Di 10.000 Lagi Teman-teman 10.000 Adalah Resistant Bertahun-tahun Di area Situ Volume Hari ini Cukup Tebel Dengan Asing Masuk Yang Juga Solid Baik Kemudian Breeze Ini Asingnya Solid Ya Dengan Volume Juga Luar Biasa Untuk Breeze Ini Harusnya Saya Bahas Kemarin Saya Lupa Breeze Itu Kemarin Ada Pantulan Dari Support Dia Di 1600 Ada Doji Juga Dan Hari Ini Berlanjut Naik Namun Demikian Sayangnya Dia Masih Belum Mampu Lewati 1730 Untuk Breeze Kita Tengok Asing Dulu Sorry Weekly Masih Belum Begitu Bagus Karena Ada Konsolidasi Yang Cukup Lama Baik Kemudian Adalah Saham Telekom Telekom Ini Mover Market Juga Teman Teman Penggerak Bursa Tadi Sudah Saya Bahas Kemarin Kemarin Saya Bahas Telekom Ini Posisinya Dia Penggerak Bursa Di Posisi 5 6 Kalau Dia Bergerak Ini Akan Membantu ISG Untuk Naik Kalau Dia bergerak Naik Kalau Dia bergerak Turun Juga Bisa Memberatkan ISG Ini Posisinya Imbang Imbangan Dengan AMMN AMMN Ini AMMN Potensinya Untuk Menggerakkan Bursa Kuat Karena Posisinya Di 5 Besar Market Cap Jadi Tidak Bisa Dianggap Remeh Pergerakan Dari AMMN Bion Seperti Itu Terus Kita Lanjutkan Dulu Telekom Ini Apakah Akan Lanjut Dari Beberapa Pengalaman Yang Saya Sering Amati Saya Akan Pengamat Di Market Ini Kadang Kalau Kemarin Sehari Naik Sehari Turun Besoknya Begitu Apakah Masih Akan Seperti Itu Karena Memang Cukup Sering Telekom Ketika Ketemu Resisten Atau Naik Tinggi Di Candle Sebelumnya Besoknya Terlalu Turun Bagi Saya Yang Cukup Percaya Di Mover Market Ini Bergerak Secara Berganti Gantian Kenapa Karena Kalau Dia Bergerak Bareng Biasanya SGA Akan Naik Bareng Tinggi Atau Turun Dalam Jadi Sepertinya Kalau Teman Teman Bisa Menghafalkan Pergerakan Itu Akan Berganti Ganti Seperti Itu Ya Seperti Switching Dari Satu Sektor Ke Sektor Lain Switching Kadang Nggak Dalam Waktu Yang Lama Tapi Mungkin Dalam 2-3 Hari Sudah Switching Seperti Itu Bisa Bergerak Sangat Cepat Sekali Kalau Teman Teman Bisa Menghafalkan Pergerakan Seperti Itu Baik Kemudian Untuk Telkom Mungkin Kita Tengok Dulu Ya Asingnya Memang Hari ini Banyak Masuk Teman Teman Banyak Masuk Ya Boleh Tetap Diperhatikan Juga Karena Ini Cukup Lama Dia Berada Di Area Support Cukup Lama Berada Di Area Support Dari Kisaran 3.670 Sampai 3.850 Ya Memang Bisa Dipakai Trading Cuman Sabarkah Anda Bermain Dengan Rentang Hal Pendek Yang Cukup Lama Kira-kira Begitu Baik Kemudian Adalah Saham Telekomunikasi Juga Excel Excel Ini Kemarin Sempat Kenceng Teman Teman Tapi Saya Segera Take Profit Karena Tidak Kuat Ini Kembali Lagi Ke Support Sebenarnya Itungannya Di Telekom Kembali Lagi Ke Area Support Di 2280 Sebenarnya Kalau Teman Teman Bisa Trading Ini Barang Sebenarnya Cukup Enak Karena Support Cukup Terjaga Kalau Seperti Ini Support Kisaran 2280 Low Dari Excel Ini Berapa 2290 Kan 2280 Support Untuk Excel Ini Asingnya Masih Bagus Masih Solid Banget Asingnya Masih Solid Banget Hari Ini Volumenya Juga Cukup Oke Simple Saja Sebenarnya Untuk Trading Ini Support Di Area 2280 Kemarin Sempat Di 24 Sekian Ya Teman Teman Saya Sempat Trading Yang Kemarin Tapi Yang Hari Ini Saya Kewalaan Gak Gak Bisa Ambil Barang Karena Lagi Banyak Kerjaan Lain Juga Ini Masih Menarik Juga Untuk Trading Ya Tapi Jangan Lupa Baik Teman Teman Berikutnya Langsung Ke Saham Saratoga Saratoga Ini Kemarin Saya Coretin Sebagai Saham Yang Konsolidasi Hari Ini Ternyata Langsung Ngebreak Melewatin Resistan 1812 Langsung Testing 50 Retracement Ya 50 Retracement 1950 Kemudian MA200 2020 Jadi Teman Teman Harus Perhatikan Disini 50 Retracement Dia Karena Hari Ini Sudah Dites Tapi Tidak Berhasil Dan Juga 2050 Ada Dorongan Volume Nggak Hari Ini Untuk Saratoga Kita Lihat Asingnya Solid Dalam Tiga Hari Ini Mendominasi Dan Volumenya Luar Biasa Teman Teman Beri Catatan Atau Beri Bintang Untuk Saratoga Ini Saya Lingkarin Juga Artinya Saya Besok Memberi Catatan Penting Untuk Saratoga Baik Kemudian KKGI Boleh Dicatat Volumenya Tebel Juga Tapi Asingnya Masih Net Sell KKGI Kita Tengok Chartnya Dulu KKGI Juga Hari ini Breakout Breakout 50 Retracement 528 570 Hampir Sampai Di 622 Teman Teman Resistant Berikutnya Ada Di 622 Untuk KKGI Resource Alam Indonesia Baik Kemudian ADMR 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 kita lihat dalam nah ini ada resistan 1650 targetnya 1940 untuk ADMR baik teman-teman kemudian Adaro apakah sudah C-Best tadi belum ya Adaro volumenya hari ini kencang di atas rata-rata sayang AC nya masih net sell untuk Adaro kita lihat dulu Adaro hari ini memantapkan langkahnya lagi untuk closing di atas M200 sejak kemarin ya M200 pas testing resistan 3000 teman-teman bisa perhatikan Adaro 3000 dulu ya bisa dilewati enggak kalau sudah nanti kita bikinkan target berikutnya kita cek sekilas ini tembak raya masih belum PTBA masih belum kemudian ada indika energi ya indika energi hari ini sebenarnya dia sempat bagus ya sempat keluar dari M200 dan 50 retracement indika energi ini ada dua resistan ya teman-teman M200 nya di 2290 dan 50 retracement nya kita perhatikan besok untuk indika energi indika energi asingnya hari ini banyak keluar volume nya juga hari ini tebal ya hati-hati dulu ya tapi ini menarik karena sedang berada di dua titik penting M200 dan 50 retracement nya saya tambah dulu ITMG dan India baik kemudian adalah seger seger masih lanjut naik teman-teman seger masih lanjut naik weekly nya ya masih lanjut naik terus ini barang weekly nya bisa lewatin 1970 ya 2100 malahan sekarang target resistance berikutnya 2340 untuk seger nih seger naik terus nih kita lihat daily nya nah ini naik terus ya 3% 6% 10% 2% dengan asing hari ini net buy lagi untuk seger baik kita akan lihat dulu beberapa saham yang kemarin naiknya juga joss sekarang apakah masih naik Metco Metco boleh dibilang sedang retracement nya nah retracement nya sampai di berapa Metco karena kemarin powerful banget karena memang harga minyaknya juga kemarin lagi 92 ya sekarang udah di 89 ya nah kita lihat untuk Metco teman-teman ini untuk support nya ada di 1540 diperhatikan disitu ya kemudian berikutnya 1440 kuncinya di support nya ada di 1540 dan 1440 dulu deh untuk Metco Metco kita amati disitu dulu asingnya hari ini net sell volume nya cukup tebal ya oke kemudian Elsa ini koreksi juga asingnya juga keluar juga net sell kita lihat dulu untuk Elsa sama retracement juga ya teman-teman mengalami koreksi retracement update untuk bibunya support dia ada di 410 teman-teman misalnya 410 kalau dia break dari 410 ini terjadi break trend ini oke saya saya gambarkan trend nya dulu ya saya gambarkan trend nya dari sini ya kira-kira kalau turun di bawah 410 ini break breakdown support nya ya breakdown support nya tapi ini juga sama ini saya pakai untuk Nare Fibo ya jadi support nya 410 393 untuk Elsa baik kemudian BRPT ini anak usahanya kan mau IPO ya anak usahanya mau anak usahanya kan mau IPO kita cek dulu teman-teman jadi sebentar ya anak usahanya ini mau IPO saya geser dulu disini BRPT Barito Pacific nah teman-teman hari ini untuk BRPT masih bergerak konsolidasi setelah kenaikan yang kemarin tapi bagusnya closing nya sedikit lebih tinggi dari kemarin saya masih ada barang teman-teman ya masih ada sebagian barang hari ini asingnya masih masuk ya saya cuma reduce size saja kurangi posisi karena ya teman-teman tau kan kenaikannya tinggi terus sudah ketemu resistan jadi ya kita harus reduce size lah kalau bagi saya kurangi posisi kalau lagi konsolidasi kira-kira begitu syukur-syukur bisa koreksi misalkan koreksi kita bisa ngambil lagi di bawah kira-kira begitu ya untuk BRPT baik kemudian TPIA masih oke malah closing nya bagus ya TPIA asing nya solid volumenya sih hari ini biasa TPIA malah closing nya sih solid ya nah ini TPIA masih berlanjut naik ya kita lihat dalam bigly jadi memang ada resistan di kisaran 2700 untuk TPIA baik kemudian kita tengok dulu untuk ESA ya teman-teman ESA kondisinya bagaimana dalam weekly nya ini masih oke ESA bisa lewati 50 retracement nya dia jadi ini saya update target nya dia ada di target nya dia ada sebentar saya ambil Vivo yang lebih besar aja supaya saya dapet gambar yang lebih jelas untuk ESA ya kita tarik trend base yang lebih panjang nah hampir ya ini penting ya teman-teman ESA bagus sekali weekly nya teman-teman bisa lihat dulu eh break dari 830 ada resistan 915 dan 1050 ya disini saya tambah ESA ESA kemudian kita lihat di daily nya nah ESA di daily memang sedang berada di titik pentingnya dia ya yaitu di MA200 sekaligus 50 retracement ini seperti indie jadi ini saya catat juga ini menarik juga ya karena walaupun hari ini gak banyak bergerak tapi setidaknya dia tidak turun ya masih bisa terjaga di atas 805 ya itu MA200 sekaligus 50 retracement ESA ya teman-teman kemudian yang luar biasa ini melanjutkan kenaikannya dari saham-saham karya ya PTPP pilihan saya hanya PTPP ya teman-teman ini barang secara pergerakan paling advance dan hari ini juga masih terlihat kekuatannya break dari MA200 naik langsung sampai di targetnya berapa hari langsung sampai di targetnya 50 retracement koreksi sebentar baru dia mengalami ini rebound lagi rebound dari retracementnya dia nah kalau kita lihat koreksinya kemarin koreksinya kemarin tuh ringan ya karena tidak di bawah 700 jadi teman-teman yang masih pegang PTPP koreksi kemarin itu masih ringan karena koreksi berat baru di atas 700 dan hari ini bisa naik lagi di atas resistan sebelumnya walaupun sebenarnya hari ini sempat di 820 ya berarti resistan berikutnya 820 kemudian 860 ya teman-teman untuk PTPP oke ya ketika naik ada dorongan volume sayang AC nya masih keluar nah kalau tadi saya bilang bahwa saham karya yang paling saya sukai adalah PTPP namun sekarang kita bisa saya akan bahas juga maksud saya saham-saham karya yang lain adi coba ya adi nah kan secara pergerakan masih ada resistan yang belum bisa dilewatin baru sedikit saja dia keluar dari MA200 ya adi bedanya dengan PTPP tadi kalau PTPP kan sudah jauh dari MA200 sudah lebih advance sudah lewatin resistan-resistannya kita tengok wika juga masih jauh ya apalagi wika masih jauh dari MA200 nya kita lihat dulu untuk asing nya wika 2 hari sudah masuk sedangkan untuk adi karya asing nya masih net sale juga teman-teman oke baik teman-teman saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya ISK nya breakout tapi tidak meyakinkan ya karena banyak saham yang closing nya malah turun begitu ya mungkin wajar ya market nya memang seperti masih wait and see beberapa pergerakan saham-saham perbankan juga masih belum percaya diri sekali gitu apalagi nanti malam rilis inflasi Amerika Serikat ya dini hari kita akan lihat dulu secara umum start dari saham-saham ini udah bagus hari ini udah mampu menghantarkan saham-saham penggerak indeks udah mampu menghantarkan ISK diatas 50 retracement bertahan diatas 69.60 tergantung besok kondisi regionalnya seperti apa kondisi rilis suku bunga Amerika seperti apa ya karena kenaikan suku bunga ini dimungkinkan inflasi maksud saya inflasi di ini bisa dipicu oleh naiknya harga minyak ya harga minyak masih tinggi bisa jadi inflasi kemungkinan turunnya suku bunga masih belum seperti itu kira-kira ya oke baik teman-teman saya rasa itu yang bisa saya sampaikan semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya terima kasih terima kasih